Pemirsa puluhan orang tua siswa SD Negeri 212 Kota Jambi menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang sekolah, Kamis pagi 13 Juni 2024. Dalam aksinya, para wali murid turut membawa anak-anaknya ke bangunan sekolah yang telah laba dilakukan penyekilan tersebut. Para wali murid yang sebagian besar emak-emak ini menggelar aksi unjuk kerasa di depan pintu gerbang masuk sekolah dasar Negeri 212 Kota Jambi. Mereka memprotes permasalahan SD Negeri 212 yang hingga kini tak kunjung menemui titik terang. Dalam aksinya, orang tua siswa ini turut membawa anak-anaknya. Mereka berorasi menyampaikan aspirasi, keluh kesah dan rasa kecewa. Tidak hanya itu, peserta aksi juga memblokir jalan Sunan Gunung Jati, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, yang berada tepat di depan sekolah. Akibatnya, jalan pun tidak bisa dilalui. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil pun terpaksa harus putar arah lantaran tidak bisa melintas. Sejumlah pendemo meminta kepada pemerintah agar SD Negeri 212 Kota Jambi dapat kembali dibuka. Selama ini, lebih dari 6 bulan lamanya, para siswa dan siswi SD Negeri 212 Kota Jambi harus menumpang belajar di bangunan sekolah lain. Selain lokasi bangunan sekolah sementara yang jauh, para orang tua siswa Negeri 212 Kota Jambi juga mengeluh lantaran anak mereka yang kerap dibuli. Orang tua siswa juga mengkhawatirkan, persoalan sengketa lahan di SD Negeri 212 ini juga dapat berpengaruh terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Bapak Gubernur, kami mohon bantuannya, kalau bisa SD kami ini dibukakan, karena anak kami menumpang di bawah, kami sudah setengah tahun di bawah, kami untuk berusaha akan dibuka kembali SD 212. Semangat Ibu-Ibu! Kembali! Ya, gimana perasaannya dengan sekolah tutup ini Ibu? Perasaan kami ditutup ini Pak sangat kecewa, karena kami ingin anak kami bersekolah di sini, pendidikan di sini, karena sekolah ini sudah cukup lama, sudah 50 tahun Pak. Kami akan berjuangkan Pak, berusaha sekuat mungkin. Ya, jika ini sekolah tetap dieksekusi, gimana Bu? Ya, kami minta usaha, hanya gimana caranya Pak? Bagi pemerintah Jambi itu, tolonglah support kami, kayak mana, diperjuangkan Pak, biar anak kami bisa sekolah di sini. Kami berharap, ajaran baru anak-anak sudah balik ke sekolahan di Odeo. Nah, jangan sampai dia nunggu-nunggu kepanjang. Sudah berapa lama Bu, anak-anak nggak sekolah di sini? Sudah lama, 6-7 bulan. Nah, kadang ada bis, kadang tidak. Iya. Nah, kasihan, kadang anak ada sekolah, kenal ada adobis. Kadang kita kan yang ini cari kerja, kadang bisa ngantar. Kadang kalau di sini kan anak bisa jalan. Pernah jalan balik dari sana, ke rumah, jauh, kasihan anak-anak. Hal senada juga diutarakan oleh para siswa SD Negeri 212 Kota Jambi. Mereka berharap sekolah mereka dapat kembali dibuka. Setelah sekian lama tak bisa digunakan lantaran di segel. Soalnya, itu di sekolahan juga sering dibuli banget. Dibuli? Iya, kadang-kadang diomongin numpang, namo itu. Tapi nyaro sekarang banget. Pas pertama kali masuk situ, tadi lah belum. Ya, harapannya bisa lah bang dibuka. Kami pengen sekolah kami dibuka kembali. Karena kelas 1 kami sudah di sini. Kami pengen sekali buka sekolahnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 212 Kota Jambi, Safiroh, berharap persoalan yang tengah menimpa SD Negeri 212 Kota Jambi dapat segera berakhir. Gimana ya? Aksi wali murid ini kan tidak bisa kita takut lagi. Karena sudah berlalu pun silahnya kita akan kita. Sementara sebentar lagi kan mau penerimaan siswa baru. Wali murid berharap ini tahu tak ajaran baru ke depan. Kami, siswa itu, sudah belajar di sini kembali. Terkait masalah demo, kami tidak bisa melarang ya. Karena ini kan sudah, mungkin sudah terlalu lama untuk dipertahankan. Jadi, tidak bisa kami melarang, apapun itu. Para peserta aksi ditemui langsung oleh camat Kota Baru dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Jalan yang sebelumnya diblokir menggunakan kayu, seng, dan sepeda motor ini pun akhirnya dibuka. Sehingga lalu lintas dapat kembali lanjar. Perwakilan orang tua siswa dibinta untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintah Kota Jambi di kantor camat Kota Baru. Guna mencari solusi terbaik terkait dengan persoalan yang ada. Kota Jambi di kantor kota Jambi di kantor kota Jambi di kantor. Jambi di kantor kota Jambi di kantor kota Jambi di kantor. Terima kasih.